Baiklah, sore ini kita rekam satu bahagian di atas rumah Yang atapnya sudah terang beneran Karena memang Seperti itu posisinya Sudah beratapkan langit Dan posisi kayu juga sudah lapuh Kita naik ke atas sebentar ya Oke, ini bahagian dari atas Yang sudah terang beneran Ini Berapa lembar sudah terbang Lalu Sudah banyak lubang-lubang Kemudian sisilain kayunya juga sudah Lubangnya Kalian akan beresiko Terang beneran ya Balian atasnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati ini suasananya yang bolong-bolong banyak titik bolong-bolong yang sudah di bahagian rumah pendeta Brunesi juga dan juga ibu Lende juga banyak sekali dan sengnya juga sementara kayunya sudah mulai rapuh kayu juga sudah mulai rapuh begitu kami laporkan dari atas bagian atap dari rumah langsung batapan langit dan sengnya sudah rapuh ini suasana rumah di Adra seperti ini berasinya memang sudah sangat perlu perhatian karena sudah sangat lama paling tidak perlu dipotokkan sengnya sepertinya kemana-mana cuma tadi ada satu tampilan karena sengnya sudah rapuh lalu angin sekencang jadi banyak yang terbongkar begitu ini sepertinya oke ini posisi dari ketinggian memang ada beberapa seng sudah pernah diganti tapi kalau kita lihat ini dalam suasana angin seperti ini sudah sengnya sudah lepas karena selain pakunya juga sudah longgar mungkin ya lalu tidak lagi bisa menahan sengnya karena sengnya juga sudah rapuh jadi posisi itu yang terjadi sekarang ini ini tidak ada bocor juga dimana-mana demikianlah kondisi dari rumah yang sudah ada di angin setelah mulai kucang nanti sore mulai kencang sampai sekitar jam 6 jam 7 begitu dia posisinya ini rumah di dihuni empat keluarga keluarga dua pendeta pendeta Runesi dan pendeta Pane mungkin juga kami dengan keluarga Lende ya posisinya nah kalau di belakang sana antar belakang dari lokasi esela dan beberapa sengnya sudah melaporkan bahwa sudah mulai sengnya sudah mulai bergoyang juga ya begitu oke demikian kami laporkan dari adrah dimana ini akan katanya mau dibangun rumah sakit juga ya bukan terbatangnya sana ini langsung di tepi jalan raya oke terima kasih 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 terima kasih